Halo guys, tajahau Namaku Sylvia Atau kalian bisa panggil aku Huifang Laoshi Kembali lagi nih Kita di Youtube channelnya BakerPan Nah guys, hari ini kita akan Belajar tentang materi yang baru Sebelumnya kita pernah Belajar tentang Kita juga pernah belajar tentang Dan kita juga pernah belajar tentang Nah hari ini kita akan Belajar tentang apa ya Kita akan belajar tentang Kata satuan benda Dalam bahasa Mandarin Nah guys, penasaran gak sih Apa sih itu kata satuan benda Dalam bahasa Mandarin Oke guys, sebelum kita Mulai materi hari ini Jangan lupa guys Diklik subscribe Di bawah ini Dan jangan lupa Diklik juga Gambar lonceng di bawah ini Biar kalian nanti bisa update nih Video-video BakerPan Yang menarik lainnya Oke guys Nah guys, kalau dalam bahasa Indonesia Kata satuan benda itu bisa ada Sebuah Selembar Sebatang Nah dalam bahasa Mandarin Kita juga ada kata satuan benda Itu kita namakan Ya Liang Se Ulang Liang Se Jadi kata satuan benda Dalam bahasa Mandarin Kita sebut Liang Se Oke Oke guys Nah sebelum kita belajar Liang Se Kita akan mengenal tentang 5 buah kata benda Dalam bahasa Mandarin Yang pertama ya Ayo ikut kita baca ya Yang pertama adalah Su Ulang Su Yang kedua adalah Ti Again Ti Yang ketiga adalah Ti Tuh Ti Tuh Yang keempat Adalah I Ini kita baca dengan Dada ringan Ya Jadi hampir tidak terdengar Atau sangat singkat Jadi bacanya Dan Yang terakhir adalah Ren Ren Nah yuk Kita baca umum sekali lagi Dari awal ya Ayo diikut Su 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 Yang kedua Ti Ti Yang ketiga adalah Ti U Lagi Ti U Yang keempat adalah I Dan yang terakhir adalah Ren Oke Tadi kita sudah selesai baca Lima kata benda Dalam bahasa Mandarin ya Nah sekarang kita akan masuk Kedalam kata satuan benda Apa tadi kata satuan benda? Ya Lian 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 Si Oke kita mulai dari awal ya C C C Yang kedua Cang Cang Yang ketiga Pen Pen Yang keempat adalah Pa Lagi Pa Dan yang kelima adalah Ke Ke Oke Sekarang kita mulai dari yang paling pertama Tadi adalah Si Nah Si itu kata satuan benda untuk apa sih? Nah Si itu untuk benda-benda yang bentuknya Bulat pipih Atau panjang nih Seperti Pensil Ya Kita akan pakai C Seperti pensil Ya Ballpoint Kita bisa pakai C Jadi tadi Pi Kita bisa bilang pakai I C Pi Ya I C Pi Oke Oke Yang selanjutnya adalah Cang Yuk diulang Cang Nah Cang ini adalah Lian Si Untuk benda-benda yang permukaannya datar Misalnya Meja Meja kan permukaannya datar Ya Meja dalam bahasa Mandarin adalah Cot Cot Jadi kita bisa pakai Tata satuan benda Cang Jadi sebuah meja adalah I Cang Cot Nah Seperti di Layar kita Disini ada I Cang Apa Tadi kita belajar I Cang Ti Huk I Cang Ti Huk Oke Lanjut Yang berikutnya Ada Pen Ayo diulang Pen Pen Nah pen Pen ini kata satuan benda untuk apa sih Pen Kita pakai untuk jenis-jenis buku Ya Misalnya tadi kita belajar Su Ya Jadi kita bisa bilang I Pen Pen Su I Pen Su Nah selain itu masih ada misalnya Novel kan Kalau dalam bahasa Mandarin Novel itu adalah Xiao Su Xiao Su Jadi kita bisa pakai kata satuan benda atau Lian Si Pen Jadi kita bisa bilang Apa I Pen Xiao Su Nah yang selanjutnya misalnya Majala Kita juga bisa bilang I Pen Sa Chu Sa Chu Adalah Sebuah Majala Oke Jadi Pen Adalah Lian Si Untuk jenis-jenis buku Ya Seperti Shu Xiao Su Novel Majala Sa Chu Nah Yang berikutnya adalah Pa Kaji Pa 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 Adalah Lian Su Untuk Benda-benda yang bisa kita pegang pakai tangan Misalnya disini kita ada belajar I Su Jadi Sebuah kursi Kita bisa tambahin Lian Su Pa Jadi kita bisa bilang I Pa I Su Karena kita megang Ya Pa Itu seperti ini Kita megang Kursi Ya Jadi pakai Pa Seperti kalau hujan nih Hujan kita harus pakai apa Pa Payung kan guys Jadi Kalau payung dalam bahasa Mandarin itu adalah Yui San Jadi kita bisa bilang I Pa Yui San Kemudian juga ada Kalau lagi panas kita Kipas-kipas kan Nah kipas itu kita dalam bahasa Mandarin adalah Shansi Jadi kita bisa juga bilang I Pa Shansi Ya Jadi Pa adalah Lian Su Untuk Sesuatu yang bisa kita pegang pakai tangan Seperti I Su Shansi Yui San Oke Yang terakhir adalah Ke Nah Ke itu adalah Lian Su Untuk apa sih Nah Ke disini Dia adalah Lian Su Yang mempunyai ruang lingkup penggunaan yang luas Jadi Kalau untuk kata-kata benda yang tidak mempunyai Lian Su Yang spesifik Yang khusus Yang spesial Kita pakainya Ke Disini Ya Misalnya Tadi kita belajar Ren Jadi kita juga bisa pakai Ke Disini Jadi Yike Ren Yike Ren Nah Kalian pasti bingung nih Tadi kalian lihat Ke Itu kan Nada empat kan Nah Kalau dia sudah menjadi Lian Su Atau kata satuan benda Disini kita bacanya Nada Ringan Jadi kalian bacanya itu Yike Ren Yike Ren Oke Kemudian Misalnya Es krim Dalam bahasa Mandarin Itu Pink Chilin Nah Kita juga bisa pakai Ke Jadi sebuah es krim Kita bisa pakai Ke Yike Pink Chilin Nah Kemudian ada Misalnya coklat Dalam bahasa Mandarin Itu Chiaokeli Kita bisa pakai Ke Jadi Yike Chiaokeli Yike Chiaokeli Dan yang terakhir Yang ditambahkan Yang ditambahkan Itu adalah Yipen Shoo Yipen Shoo Yang kedua Adalah Bi Kalau ditambahkan Yang si Yipen Shoo Bi Yipen Shoo Bi Yang ketiga Titu 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 Nah Kalau ditambahin Lian Si Yijang Titu Yijang Titu Yang keempat Adalah Ren Ren Ditambahin Lian Si Yike Ren Yike Ren Nah Yang terakhir Adalah Yitsu Yitsu Jadi Yipa Yitsu Yipa Yitsu Oke guys Hari ini Maturi-maturi Yang kita mau pelajari Tentang Lima Lian Si Dalam bahasa Mandari Sudah selesai Nah Sekarang Disini Ada Ini Coba kita Baca bareng Ini Bacanya Si Si Tien Si Tien Nah Terus yang kedua Adalah Cao Pien Ulang Cao Pien Nah Biar lausaha Tau nih Kalian udah ngerti Apa belum Coba deh Di komen Di kolom komentar Ya Apa sih Lian Si Untuk Si Tien Dan Cao Pien Oke guys Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Di like Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Tadi di klik Gambar lonceng Di bawah ini Biar kalian bisa Makin update Tentang video-video Belajar Mandarin Dari Bakorpen Yang selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.